Intro Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar sedulur hijau semua Dimanapun teman-teman berada Semoga selalu diberi perlindungan Dan keselamatan Dan dilancarkan rezekinya Oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Oke Di video kali ini kita Akan coba bahas Dua cucai cu ini Yang di depan kita Untuk mempersingkat videonya Kita langsung bahas satu persatu perbedaan Cak ijo yang masih kuningan di depan kita Ketika teman-teman datang ke tempat ombyuan cak ijo Amati Dengan teliti dan dengan sabar Gak boleh terburu-buru Seperti ini Ini burung Dua-duanya masih bahan Jadi masih kemeradak sekali Kemperadak itu Giras Giras parah Jadi teman-teman harus pantau Pelan-pelan Tunggu sampai dia Anteng Untuk yang pertama kita lihat Posturnya Oke Kita amati Yang sebelah kanan dan sebelah kiri Dari gaya berdiri Kita lihat Sebelah kiri Lebih tegap Lebih gagah Kurung yang sebelah kanan Cenderung lebih rendah berdirinya Itu bungkuk Kurang tegap Oke teman-teman Kalau dari segi warna Hampir semua cak ijo muda itu Memang sulit Dibedakan Tapi kalau kita jeli Kita teliti Dari segi warna itu Yang betina Yang calon betina itu Lebih kusam Ijo nya itu Kurang seger Coba kita tampak depan Lihat teman-teman Dari gaya berdirinya Sudah beda Tuh Posisi kakinya Perhatikan Sebelah kanan Dan sebelah kiri Yang ini lebih rapat Posisi kakinya Lebih tinggi Yang ini lebih sering Kayak Lebar gitu loh Kayak nunduk posisinya Sekarang kita tangkap burungnya Oke teman-teman Ini kita burungnya Sudah tangkap Yang perlu kita Lihat Pertama kali Bentuk paruh Nah Yang sebelah kanan Kita amati ya Paruhnya Dia cenderung Lebih tipis Dan warnanya Tuh lihat Bedakan Warnanya ya Teman-teman Yang kanan ini Lebih tipis Terus warnanya Yang paruh bawah Perhatikan Perhatikan Paruh bawahnya Udar Putihnya tuh Putih Kayak putih Tidak segar Yang sebelah kiri Kita amati Paruhnya itu Lebih tebal Dia Kandel Oke Kalau yang sebelah kiri Ini kan Bendes ya Teman-teman Apa ya Ledes Karena Gesit banget Itu yang pertama Paruh Jadi Terlihat Bentuk kepalanya itu Lebih Bulet Yang ini Yang kanan saya Yang kiri ini Kepalanya Lebih papak Lebih cepat Jadi terlihatnya Kepala sampai paruh Itu lebih panjang Dia Kalau ini Lebih bulet Ya Coba lihat Perhatikan Bandingkan lehernya Sampai kepala Sampai paruh Bentuknya Lihat ya Teman-teman Terus Yang paling penting Berikutnya Adalah Lis biru Ini Kalau saya Lis biru Itu penting sekali Karena Itu menandakan Burungnya Sudah Menginjak Dewasa Kalau semakin Biru Biru Tegas Ini Yang lis biru Di leher Ini Nah ini Semakin tegas Artinya Burung itu Makin dewasa Seharusnya Kalau jantan itu Sudah Diikuti Dengan trotol Kalau pilih Yang Lis birunya Belum Nampak Atau Masih hijau Seperti ini Kalau Kalau sudah Muncul Tegas Lis birunya Saran saya Di Skip Sampai Oke teman-teman Terus Kita Bandingkan Kelopak Mata Yang ini Kelopak Mata Yang Linggar Mata Hidam Berhatiin Ini Tipis Terus Alus Terus Pudar Nah ini Lebih Kandel Lebih Lebih Tebal Terus Macam Banyak motif Gitu Lebih Hitam Bandingkan Walaupun Matanya Lebih 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 Alis Lingkar Matanya Lebih Lebih Terang Tipis Yang Ini Lebih Kandel Sekarang Bulu Kuning Bulu Kuning Di Mata Ini Memang Lebih Lebih Tebal Karena Enggak Rontok Kalau Yang Ini Rontok Kuning 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 Ringan Kalau Ini Kuning Agak Orange Orange Oke Teman Teman Sekarang Kita Masuk Ke Bawah Paruh Kalau Yang Sebelah Kiri Ini Kita Lihat Bawah Paruh Warnanya Teman Teman Dia Agak Tebal Terus Yang Sebelah Kanan Ini Tipis Terus Pudar Nah Ini Lebih Tebal Terus Warnanya Seger Ini Lihat Pudar Sudah Putih Beda Teman Teman Putih Itu Beda Kalau Sudut Paruh Itu Saya Rasa Relatif Kalau Ada Yang Model Memang U Lebar Ada Yang Seperti Ini Agak Lancip Tapi Kita Harus Bandingkan Dengan Ciri Yang Lain Ya Teman Teman Terus Berikutnya Bulu Bulu Leher Ini Cenderung Lebih Orange Lebih Kuning Kuning Tegas Kalau Ini Kuningnya Malah Agak Kusum Gitu Loh Kelihatan Teman Teman Bedanya Tuh Kelihatan Enggak Kuningnya Udah Beda Tuh Oke Beda Ya Susah Soalnya Jabrik Terus Bedain Coba Amati Saya kasih Video yang Lebih Lama Amati Kuningnya Amati Kuningnya Lebih Tegas Yang Mana Lebih Tegas Yang Kiri Oke Teman Teman Nah Kalau Dari Kaki Lebih Panjang Yang Kiri Lihat Terus Dari Cakarannya Juga Kuat Yang Kiri Lebih Gesit Yang Ini Dari Keseharian Aktivitas Ini Lebih Gesit Ini Lebih Cenderung Lemah Lembut Oke Teman Teman Kalau Dari Seki Ekor Ekor Sama Aja Mungkin Lebih Panjang Ini Sedikit Beberapa Mili Aja Kalau Dari Segi Warna Teman Teman Bisa Mati Teman Teman Lebih Tegas Hijaunya Juga Lebih Lebih Tegas Yang Sebelah Kiri Ini Agak Hijaunya Hijo Ringan Gitu Oke Teman Teman Tuh Lihat Lebih Gelap Yang Hijau Yang Sebelah Kiri Kalau Dia bilang Ada bulu Metallic Di Sayap Itu Saya Maaf Tidak Tidak Jadi Patokan Teman Teman Saya Rasa Saya Setiap Kali Beli Cak Ijo Pasti Ada Bulu Metallic Ini Mau Jantan Mau Betina Saya Rasa Ada Sakit Tuh Ada Juga Tapi Untuk Ketegasannya Memang Beda Lebih Lebih Tegas Yang Ini Yang Kiri Bulu Hijau Teman Teman Oke Lebih Tegas Yang Mana Lebih Tegas Yang Kiri Oke Bulunya Beda Untuk Kesehariannya Untuk Kicaunya Kicaunya Ini Sama Jangit Kicau Sama Juga Bisa Gacor Tapi Volumenya Kurang Kurang Santek Kurang Kenceng Dan Ngerewikannya Itu Itu Menonton Kalau Ini Hariannya Sudah Ngerewik Plong Sampai Tembakan Tembakan Juga Kenceng Volumenya Terus Ini Lebih Cepat Jinak Ini Susah Banget Dijinak Girasnya Lebih Parah Jadi Lihat Sampai Bendes Luka Ini Tidak Luka Sama Sekali Padahal Burungnya Sama Burung Bahan Semua Oke Teman Teman Kalau Ada Masukan Atau Ada Komen Silahkan Kita Diskusi Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Upload Terus Videonya Kita Lihat Perkembangannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh